Intro Ini adalah produk dari Anak Negeri Pak Lainan Digital Telkomsel Karena ada lakuk musik dan juga ada mainstream yang saat ini sudah ada artis case-nya dari Aling Dharma Pak Erick Thohir Mereka ini para case-case-nya Aling Dharma yang bisa disaksikan di mainstream Pak Ini sudah season kedua Pak, kebanggaan anak negeri Pak, kolosat terbaik yang dibuat untuk supaya anak-anak Indonesia tahu kebudayaan Dan juga ini adalah kita punya kolosal yang juga bisa ditanggalkan di Indonesia Ya, baiklah misalkan Pak Erick untuk bersama dengan Pak Wisotama, Pak Yosef, Pak Hendrisham, Pak Derick Heng untuk berfoto bersama dengan Renny Pandugo juga Pak Karena Renny Pandugo adalah kolon satu Baik, Pak Erick terima kasih sudah hadir pada hari ini Terima kasih juga Pak Wisotama Dan Pak Yosef Jahat Pak itu Pak Pejat semua Pak Pak Erick Pak Erick, mohon izin Pak, adakah pesan-pesan Pak untuk para penonton kita mainstream Pak dan juga mungkin para teman-teman yang sudah menjadi case di Aling Dharma mainstream di season kedua ini Pak Mohon izin ya Pak ya untuk mungkin memberikan bisa sedikit supaya semangat optimis dengan kolosal Indonesia Pak Kami persilakan Film Indonesia tahun ini lebih tinggi dari film Hollywood 5 film Indonesia itu 2,7,1 juta 5 film Kalau 5 film Hollywoodnya itu 2,2 juta Jadi artinya apa? Kalau masa kita mau Ya membangun daripada konten lokal Tetapi kita juga semua harus berpihak Pasti bisa Kan kita jadi market terus Ini era kakian Ya Era pop culture Indonesia Kalau Korea bisa Masa Indonesia nggak bisa Bayangkan Kita sukunya aja Banget Ya Makanannya jenisnya banyak banget Jadi apa? Menggali Konten dariput Indonesia itu tidak akan habis-habis Oke guys Hari ini kita lagi mau mint dan drink Dari Backstreet Good and Backstreet Good and Backstreet Ya jangan aja Setelayan 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 Kenapa lagi? Hahaha Ikutin kan harus juga Tadam 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 Terima kasih telah menonton! 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 gue mau diajak sih aku mau diajak jadi gunung Oh jadi batu kayak apa kayak gitu kan Oh iya 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 ini dia terima kasih ganteng Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Mungkin ini dikitar dulu dong sebagai apa di Alin Dharma Kak Abdan dan juga teman-teman semua nikah semua yang ada di Alin Dharma ini silahkan nggak salah fokus ya pocong sih itu nggak gerak-gerak kalau dia hebat loh itu bener orang itu pocong nggak mungkin orang dong pocong tapi sebentar mbak lihat juga kan ya mbak lihat kan kan aku ibunya dari anak-anak mereka di mulai ke hari kita lihat semua bareng-bareng kok iya 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 memastikan aja silahkan kan di sini bersama teman-teman saya sendiri Abdul Usman menjadi Prabu Angling Dharma Super hero nya kan di sini ya baik dan ini teleponakan teman-teman saya nih setelah ini nih yang rambutnya putih itu bukan ubat kan ya bukannya ubat bukan ya buka dong buka dong ini rambut kamu jadi saya maklampir atau siapa buka dong kak ini Alin Dharma pak iya Halo aku Farah Nomot berperan sebagai setan Farah Farah jadi setan kalau aku setan ya oke ya baik Farah ada siapa ini Yasmin ya silahkan sayang Halo aku Edrin Yasmin berperan sebagai siwa 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 kalau aku siwir ya oke Gege dulu Gege dulu iya Halo aku Gege Fransista berperan sebagai lokah kita Halo aku Sandi SS aku berperan sebagai Angling Kusuma anaknya Prabu Angling Dharma aku bukan siapa-siapa di sini ya ya cerita sedikit dong kak Avril ini semua teman-teman nasib pasti pengen tau juga ya kan cerita ini sudah tadi kan perannya masing-masing susah gak sih memerankan kembali yang kita tahu ya Alin Ramadis sudah pernah tayang ya kan dan akhirnya tayang lagi dan disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia mohon maaf itu kursinya bukan buat dilihatin ada kursi ada kursi baru lihat silahkan duduk di kursi panah ya jadi agak anget gitu kayaknya kalau aku memang biasa yang silah di sini sih silahkan gak silahkan patih ya kalau untuk memerankan tokoh Prabu Angling Dharma jujur ya berat ya anak gak mudah ya karena biar bagaimanapun kan orang-orang tahu itu Angling Dharma yang dulu ya betul masih ingat Mas Antawijaya dan dulu juga saya sebagai anaknya Angling Kusuma dan akhirnya sekarang menjadi Anling Dharma nya iya 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 jadi ya banyak shooting sama beliau juga banyak kabut sama beliau bagaimana memerankan tokoh Angling Dharma tapi yang betul-betul disukain sama generasi Z sekarang ini karena kan pasar kita bukan milenial lagi kan sekarang Gen Z ya iya betul jadi ngikutin tren yang saat ini iya sudah ada ya jadi Mbak jangan kaget mohon maaf jangan menonggah kita umbak adek sayang iya 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 jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nanti ada Perbu Angling Dharma joget-joget di TikTok ya oh itu ada yang salah satu juga adegannya iya iya Ini kalo boleh tau ini shootingnya itu berapa lama ya? Kalo untuk yang season 2 ini? Season 2 ya? Season 2 ini total hampir 2 bulan ya kita shootingnya. Tapi kita ada shooting di Bali juga. Wah, mereka semua di Jakarta semua kan? Di Jakarta, di Sentul ya? Dulu ya, Sodong ya? Dan Gunung Kapur. Ya Gunung Kapur sekarang di Bali, mantep banget. Berapa banyak disana shootingnya? Di Bali sendiri berapa sih? Kalo di Bali itu kan ada sekitar 40% dari adegan ya? 60% nya di Jakarta. Oke, pokok. Semuanya masih banyaknya di Jakarta tadi ya? Di Jakarta, iya. Nih kalo kita tau ke Abda, ke Abda ini memang jagoan banget untuk kolosal ya kan? Bintang iklan gitu kan ya? Pemain juga pemain film, film series ya kan? Nah, yang ini nih sebelah-sebelahnya nih ya. Sebagai menjadi pemain kolosal yang harus berantem. Berbicara apa beda kan? Kakanda, kemana Kakanda akan pergi? Aku ikut. Gitu kan ya? Susah gak sih Kak Gege, Kak Sandi, Kak Jasmine dan juga Kak Farah? Biasanya kan, Eh, Allah! Gue tuh mau ke SNL mau kemana? Gitu kan biasanya. Ini kan beda nih, berbeda. Kalo buat aku sendiri sih, gak sih. Gak susah. Gak susah. Karena emang aku suka berbahasa Indonesia yang baik. Oh, berbahasa Indonesia yang betul gitu ya. Gak kayak aku gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi itu bisa dilewati gitu ya? Bisa. Nah, cuma ada beberapa adegan yang emang agak berat sih. Nah, kayak misalkan ditenggelamkan. Sama siapa? Berani banget dan tenggelamin tuh siapa? Cuma ngomong disini. Sama suami aku. Siapa suami kamu? Papinya dia. Gak dateng hari ini ya? Iya, iya, iya. Jadi musuhnya aling dharma ya? Iya, yang jadi musuhnya. Jadi itu aja ya. Berapa kali cek itu? Katanya agak-agak dingin kan? Berapa kali tenggelamin bulan pagi, ulangin lagi. Kan, kan, kurang ngelam gitu misalnya kan ya? Memang iya. Iya, sampe masuk angin gitu. Ya Allah. Sampe, apa kalo kata bahasa Sunda bilang, kabe sekan gitu. Kabe sekan, tau gak kabe sekan apa? Gini loh, apa yang ada drama. Keselak, keselak. Iya. Kalo kayak Gigi, kan aku manusia biasa ya, kerokan gak masuk angin. Kalo Gigi, kerokan juga gak masuk angin? Bang, kerokan pake apa? Pake kuku naga. Pake Chris. Wah, itu tuh kalo memangnya. Kalo superhero beda ya. Maksudnya kan pake Gigi. Iya, 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 iya. Terus-terus ya di tenggelamnya berapa kali tengk gitu kayaknya Kak Gigi. Itu adegannya tengah malam. Oh Allah. Tengah malam, berapa kali tengk ya? Iya, 3-4 kali tengk. Dan akhirnya berhasil. Dan akhirnya berhasil. Mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi hei, teman-teman semua. Kalo setelah itu bukan berarti kalian bikin ini gampang banget ya. Cuma gitu-gitu doang. Terbang doang. Gak ada yang semuanya itu gampang. Bener gak kalpda. Bener gak gigih. Semuanya ada prosesnya. Semuanya bener-bener harus ikuti dengan baik. Sesuai dengan apa yang tertera di... Apa kita namanya? Tulisan. Skenario. Gitu ya. Dan... Kita kalo misalkan ada ganti... Apa namanya nih? Taman. Taman. Kehujanan. Itu beneran? Beneran. Oh, gak ada pemain ganti gitu? Gak ada. Kayak aku kalo MC ini kalo udah mulai hujan, aku diganti orangnya MCnya. Beda bukan aku lagi gitu kan. Iya. Ini gak ada ya? Gak ada. Jadi KGG ke Abda main semua disitu? Main semua. Baik. Kalo KGG kan memang sudah terlatih bisa gitu ya. Nah kalo misalnya ke Sandi dulu nih. Nanti kan kita tau ya. Biasanya kan di tiktok kedokannya. Iya. Bisa gak sih kalo ternyata terbang. Wadah! Wadah! Gitu kan ya. Ya beneran. Eh, panggil aku mbak. Enggak. Bener bukan mbak. Oh iya kakak. Jangan panggil aku mbak, mamah. Kakak sayang. Baper lho, gue baperan lho. Oke, oke. Iya. Gak kan? Kalo Sandi kan udah sistem kedua ya ini tadi? Sistem kedua? Iya, udah sistem kedua. Karena untuk pertama kita talk show juga. Iya bener. Sistem kedua kita enggak. Iya kan? Iya. Alhamdulillah udah ada kemajuan udah bisa kayak fighting-fighting gitu kan. Iya. Emang untuk set-set-set itu enggak? Kan udah fighting juga? Ada. Tapi agak kurang banyak. Sekarang lebih banyak. Lebih banyak fighting-nya. Kamu latihan juga gak sih manggil kayak guru untuk belajar untuk kayak mukul-mukulnya? Ada, ada. Ada di sana. Oh di tempat lo ngasih? Iya, ada. Gokil banget ya. Terus kak Abdal itu sebagai senior ngajarin dulu gak sih? Bisa kalau misalnya senior-seniornya kalau gue belajar atau mau bener-bener belajar. Gitu gak? Ngajarin dong. Pastinya udah tau kan. Kalau kita tuh kalau lagi ada break gitu kan. Lalu banyak ngobrolnya juga kan. Banyak sharing-sharing juga. Ini harus gini nih. Kurang ini, kurang ini. Jadi... Ngocok-ngocokin gitu kan. Cocok. Jadi namanya seri ilmu. Lu gak punya ilmu jangan sendiri yang berbagi. Gitu. Jadi biar semuanya dapet gitu. Iya betul. Jadi di sini memang ada senior-senior tapi saling... Iya ngerangkul. Ngerangkul. Aku mau dong ngerangkul. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Ternyata yang paling susah buat kamu. Ada gak cerita yang paling menarik maksudnya gini. Gila pas ini nih aku nih harus begini. Kayak tadi kan Kak Gege harus tenggelam. Ya iya. Kamu harus apa tingsan, guling-guling gitu kan. Terbakar matahari gitu. Kalau Sandi scene ini. Scene... Itu kan ada pasangannya kan. Nah itu scene pasangannya harus bener-bener mendalami banget ya. Harus bener-bener dari hak. Coba-coba contoh, contoh. Aku sekarang pasangan kamu. Aku pasangannya aku. Gege aku. Contohnya ya adalah pasangannya. Siiii. 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 Anglingkusuma. Anglingkusuma. Pacarnya siapa pasangannya? Siapa? Ties putri. Ayo Ties putri. Oh Dayita. Iya Dayita. Dayita. Kalau ini Dayu berarti ya? Dayana. Iya Dayana. Aku iya. Kamu tahu dong apa kau? Aku Dayana ya? Eh kamu cari-cari. Oh iya. Kita ulangi. Hah? Ya Allah. 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 Tapi setelah ini sih bebas. Dayana. Iya. Kamu lihat pintu minta di sana. Adanya lampu. Gak apa-apa ceritanya ya. Iya. Lihat. Hmm. Begitu dekat. Hmm. Begitu dekat. Yang mana gimana dekatnya? Udah ke dekatan nih. Oke. Tapi. Lebih indah matanya. Hehehe. 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 Udah udah. Aku gak usah tinggal gitu ya. Gak usah ya. Gak usah ya. Gak usah ya. Kata-katanya harus habis baku gitu kan. Harus. Harus baku banget. Terus. Tetapan mata. Coba. Coba. Gak usah banget. Enggak. Enggak gitu. Dia kata-kata bukan langsung cincinya. Ya Allah. Dia lebih seram kena Pocong nih. Gitu kan ya. Itu yang ketawa Pocong tu. Gak usah lagi diem. Iya kan. Oke. Jadi memang harus penuh harus. Biasanya kamu memang bercanda kan. Iya. Jadi memang harus total serius. Untuk mengikuti semua. Sekeran hal yang ada. Iya. Apalagi ini terus nah itu. Kebanyakan kaya. Apa itu namanya? Apa. Lucu-lucu. Iya. Pacang banget. harus serius susah nggak ya susah sih tapi bisa-bisa bisa-bisa jadi kenangan itu yang membuat kamu jadi bapar enggak 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 bapar sih sayang nggak ya nggak bapas dia sayangnya amat sayang-amat nggak usah ngomong sayang dong iya iya karena aku di sini iya bener diajakin joget juga ke temen-temen semua kan jadi setiap shooting joget harus capek diket joget gitu ya harus harus refreshing dikit-dikit ya capek banget ikut ya sekarang lainnya sama my sister ya twin banget dengan mirip banget kan aku sama jasmin ya jasmin perannya kalau tadi ini kan protagonis korea-korea inggris oke mampus nih kalau kan aku pakai bahasa inggris ngomongnya you want bangguin dong pasti pakai bahasa inggris bahasa inggris ayo bangguin bisa nggak? bahasa alam nih bahasa alam jadi kan kamu nih berpengaruh jadi apa nih ya jasmin sebenernya siwa itu pengennya siwa itu pengennya antagonis apa prokitagonis sih jadi jahat wanita secantik kamu tuh nggak mungkin jadi jahat harusnya aku nggak cocok kamu jadi jahat kenapa kok mau coba sini coba sini coba sini bentar nggak parah ya ya sini jasmin kamu lihat wanita secantik jasmin harus antagonis lu ngebayakin ya Allah nggak mungkin lu coba sini bentar kita beli jasmin eh gue jamek lebih antagonis siapa? hahahaha ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kenapa kamu mau menerima antagonis atau siwa? why? tuh kamu lembut banget ngomong aja lembut ya Allah gimana cara ngomong marahnya kalau marah gimana? misalnya jadi siwa hahahaha lupain lupain cuman kamu jadi siwa biar pada ngeliat apakah yasmin yang seorang cantik temen ini bisa menjadi antagonis? coba siwa siwa itu lebih ke tantapannya tetapannya oke tetap mereka hahahaha eh lo liatin siwa nih liatin oh kamu takut loh aku sih jatuh cinta kalau dari cowok ya kan hahaha iya jadi tetapan tadisnya iya oh tetapannya memang tadis setajam golok yang ada di mas abdal ya kan ya iya jadi siwa itu karakternya adalah anaknya siapa? ini sih kayak orang kepercayaan kepercayaan musuhnya oh terus kamu susah ga untuk berperan disini? karena kata-kata kan memang udah jadi rancang lolosal juga kayak mas abdal ya iya sendiri-sendiri susah ga sih menalami peran jadi istiwa ini? emm at first susah sih at first at first ya oke terus tapi tapi lama-lama i enjoy aja you enjoy oke and then hahahaha hahahaha i can speak-speak too much ya iya aku go with the flow and then lama-lama bisa sendiri oh my god oh iya lo iya lo iya lo iya lo iya lo sebentar dari tadi aku mau nanya sebenernya ya kan ya di langit ada masalah di langit ada masalah kenapa bidadanya turun ke bumi iya lo harusnya kamu Sandi yang ngomong bukan gue gitu kan ya iya tapi ada coenya bandit ya bandit oke jadi ini yang membuat kamu happy berapa lama syuting bareng sama kakak-kakak semua? Yasmin? apa ya? kamu yang syuting? aku selesai coba ingat-ingat lagi lihat aku soalnya kayak ada 2 anak kan aku gak ikut sekali dong kenapa? dimana sih dia ialah banget nih gak diajakin ya oh papa iya 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 papa yang berkat ya jadi cuma gak sampe 2 bulan kamu berarti enggak oh mungkin 1 bulan apa mungkin 1 hari? enggak dong 1 bulan lebih ya apa yang ini disampaikan dong Sebagai anak muda, kepada semua teman-teman yang ada disini, sohim-sohim, gamers-gamer tentang serisnya Angling Dharma yang diserisasi anime Xtreme. Dengan gaya kamu yang siwa itu. Sebentar kita ngomong lagi, karena saat ini kita sudah kehadiran Bapak Eric Thoyer, bersama dengan Bapak Emma, Bapak Yose, Bapak Henry Shyam, Bapak Derek Hengsen, dan juga Senia Lirita Komsel yang sudah hadir di booth-nya Xtreme, di acara DJKON 2022. Baik, jalan-jalan ke DJKON sampai hari terakhir. Selamat datang Pak Erick Thoyer. Yalah, 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 yalah. Ya, masa kamu aku cakep, aku udah cakep dari lahir ya. Oke, baik. Ya, saat ini Pak Erick Thoyer bersama dengan Bapak Yose Utama. Ya, bapak Dharma. Baik. Ya, ales, ya, amin. Ini adalah program dari Anak Negeri Pak, Lainan Digital Telkomsel, mana ada lagu musik dan juga ada Maxtreme, yang saat ini sudah ada artis case-nya dari Aling Dharma, Pak Erick Thoyer. Mereka ini para case-case-nya Aling Dharma yang bisa disaksikan di Maxtreme, Pak. Ini sudah season kedua, Pak. Kebanggaan Anak Negeri, Pak. Kolosat terbaik yang dibuat untuk supaya anak-anak Indonesia tahu kebudayaan dan juga ini adalah kita punya kolosal yang juga bisa dibanggakan di Indonesia. Baik, kalau misalkan Pak Erick untuk bersama dengan Pak Wisutama, Pak Yose, Pak Emrisya, Pak Derick Heng untuk berfoto bersama dengan Rennie Pandugo juga, Pak. Karena Rennie Pandugo adalah salah satu. Baik, Pak Erick terima kasih sudah hadir pada hari ini. Terima kasih juga Bapak Wisutama. Dan Pak, yuk. Jahat Paya itu, Pak. Jahat semua, Pak. Pak Erick. Pak Erick, mohon izin, Pak. Sebelumnya Pak, adakah pesan-pesan Pak untuk para penonton kita Maxlim Pak dan juga kogen para teman-teman yang sudah menjadi cast di Aling Derma Maxlim di season kedua ini Pak Mohon izin ya Pak ya untuk mungkin memberikan kita sedikit semangat optimis dengan kolosan Indonesia Pak Kami persilahkan Film Indonesia tahun ini lebih tinggi dari film Hollywood Lima film Indonesia itu 27,1 juta, lima film film kalau lima film Hollywoodnya itu 22 jadi artinya apa kalau bangsa kita mau dia membangun daripada konten lokal tetapi kita juga semua harus berpihak masih bisa kita jadi market terus ini era kekagian ya era pop culture Indonesia kalau Korea bisa masa Indonesia yang nggak bisa bayangkan kita sukunya aja banget ya makanannya jenisnya banyak banget jadi apa menggali konten darah kulp Indonesia itu tidak akan habis-habis cuman masalahnya mau atau tidak dan penontonnya mau kalau komit atau tidak itu saja ayo sukseskan film Indonesia ya terima kasih ini adalah bentuk komitmen yang berkualitas Pak untuk pelanggan Pak dan kita akan berfoto bersama dengan dan para pemain cast dari Aling Dharma aku juga mau bawa monster jadi figuran masa nggak bisa foto ke Bapak gitu kan oh lah pada foto baik kalau kalau di luar sana ada super hero-super hero kan ya Indonesia juga punya Aling Dharma dan Pak Erick Thohir ini juga salah satu super hero Bapak nggak bawa palunya Pak? iya Pak Erick ini memang salah satu juga ya kan ya tanggungan mohon ujiin Pak ya iya nah nah ini terima kasih sekali lagi Pak Erick Thohir, Pak Wisutama, Pak Yosir dan juga Bapak Erick Heng dan juga Pak Indonesia memang sih sudah hadir pada malam hari ini Pak ini bentuk adalah komitmen kita ya Pak ya untuk memberikan layanan juta terbaik untuk pelanggan di seluruh Indonesia yang benar-benar mendukung hasil karya anak negeri Pak dengan hadirnya Maxim dan juga langit musik Pak terima kasih Pak Erick dan juga terima kasih kepada Pak Wisutama, Pak Yosir, Pak Hendrisha, Pak Denk Heng maka bisa langsung kita Bapak, Pak Pak ya Pak saling boleh ya Pak, terima kasih banget ya kameranya boleh, Alhamdulillah boleh foto ya Allah cepetan-cepetan, foto mata dulu ya ya, banyak sama ya Allah, terima kasih Bapak terima kasih jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa terima kasih terima kasih Pak Heng, terima kasih ya terima kasih Pak Derick, guys terima kasih kamu hari ini kamu selalu keren, Pak Derick, terima kasih banyak terima kasih, terima kasih Pak Derick, terima kasih banyak itu tadi Pak Mas Wisutama, lo gak foto, Pak? aku gak punya dari baik ini pasti mau foto juga ya sama aku enggak lah ya oke kalau gitu, ya pastinya Kak Farah belum kita ajak ngomong tadi sedikit ya Kak Farah, gimana ini Kak Farah nih pertama kali masuk posisi kedua berarti ya iya, jadi apa Kak? antagonis atau protagonis? antagonis temennya Jasmin? musuh musuh jadi kalian musuh juga? iya jangan lupa takut aku, aku takut itu Kak Farah agak gelap beneran gitu ya Kak weh, weh lagi ngomongin dulu promo gue eh, kau nih gak ngomong aja, gak dilihatin gak ngomong nih Kak Farah nih iya, 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 iya Kak Farah mungkin mau ngomong duit iya, ada temen aku dulu disana Kak Farah ngomong dulu kan, imatan aku udah gak gampang-gampang coba Kak Farah jadi siapa disini? Setan Setan tuh siapa sih? kan musuhnya Jasmin juga iya, tapi aku dari golongan iblisnya Astagfirullahaladzim Cong ibu lu Cong waduh iya, golong iblis kan ya kalau aku udah dari golongan dajjal ya udah keluar sekarang ya iya, oke terus gimana? apakah temen-temen juga Kak Farah sebelumnya memang sudah tau kayak fighting-fighting gitu gak sih? pertama kali aku this is the first time pertama kali bagai Mbak Anara tanya enak oh si ter-tiga, bikin lagi si ter-tiga apa di siang set? si ter-tiga ya, oke coba aku jadi pohon kalo yang siapin ya oke terus jadi naga ya kan terus gimana? pas waktu jadi set pak ya bener kan? eee berapa pecah sini yang kamu mainkan? lupa ikut kembali gak? ikut kembali gak? ikut kembali tapi gak shooting ngapain? kau udah seru liburan aja ih aku gak diajakin kalau gitu aku jadi MC nya papa mau bilangin om Coki aku ajak dong iya udah sama ya soalnya aku jadar rumah Farah kamu apa yang ingin sampaikan buat temen-temen untuk nonton Aling Dharma nih Farah? apa pak? ajak nonton Aling Dharma oh iya semuanya jangan lupa ya nonton Aling Dharma season 2 hanya di aplikasi mainstream ini berbeda banget kan ya? berbeda banget karena ini sudah ala-ala di tahun era sekarang ya iya betul jadi banyak sekali pasti yang kamu lihat pasti different banget sama Aling Dharma versi yang lalu ya kan? sebagai bentuk cinta kita sama karya anak negeri yang harus menjaga yang harus melestarikan yang harus men-support siapa lain kalau bukan? penonton? kita oh gitu ya salah iya bener kok bener kita kamu nonton cantik banget ya Farah ya kayak aku dulu dulu tuh kayaknya gue kayak lu, kayak lu gitu kakak masih cantik kok kayak kamu juga dulu semua bodi ku kayaknya kamu oh gak guna air pengelemnya begini iya iya oke kalau gitu oh sekarang kita akan puter lagi berarti ini lagunya ini OST nya ya soundtrack soundtrack nah bolehkah maaf pak? Kak Farah thank you ya Kak Farah ya kan untuk soundtracknya ini jadi dari season chatet sih sebenernya kita tuh suka banget sama lagunya lagu-lagunya sih ya iya 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 siapa si Eka Agusti Eka Agusti Eka Agusti yang judul Lati jadi kira-kira waktu itu sama cokok sempet ngapur nih lagu ini cocok banget nih buat tarmi dharma nih gimana caranya biar kita bisa bikin lagu ini nah kecilan lagu ini nih langsung dibuat sama mas Eka dan juga penyanyinya Sara dari kolosal tapi bisa diterima dengan jadi lagunya ini kalau lagu-lagu Jawa tapi ada jadi memang sudah disiapkan yang luar biasa jadi suatu yang sudah ada di langit musik juga ya kan bisa didengarkan oleh teman-teman semua oleh saya semua oleh semua pecinta sahabat kita semuanya datang maupun yang saat ini menyaksikan dari manapun ada berada masaf dong senang ngasih bahwasannya film kolosal Indonesia tadi Pak Erick Tohin juga mengatakan Korea juga punya film Korea punya kolosal yang mereka sangat sangat sukses semoga Alin Dharma pun bisa sukses dengan kolosal kita terbang Indonesia ya pasti amin amin semoga semua sukses dan bisa diterima di generasi sekarang ya amin dianggung-anggung ada season ketiga ini ya amin amin terima kasih Alin Dharma sukses buat semuanya sampai ketemu lagi di season ketiga thank you foto dong pokoknya aku gak mau tau tahun depan season ketiga aku harus ikut jadi pohon tolong bangun-bang, paling gila di depan kami mencek bersama Alin Dharma kita lihat, lihat... guys liat, liat guys, nanti kan? guys liat, gila sih disomperin Alin Dharma gila kan kapan lagi dia anterin penjara French fries Amin Rasanya apa ini? French fries datang dari kerajaan Rasa akar Coba kak Amel, rasakan Dia turunan Susana Jadi makannya, makan bawang putih Coba dekatkan dia lagi makan bawang putih Masih Enak loh kesa kecang Dia kan cemenin tartar Dia harusnya sempat ya? Tidak ada apa-apa, sempat kesa kecang Emang bagus Coba Coba Review makanannya Bersama Amin Dharma Tidak 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 iya hai halo bang abda iya apa kabar gimana makan malam ini makan malamnya sangat-sangat enak sekali memang kita mantap selalu pelanggan ini juga luar biasa terus apa ya cukup kenyata dan penyedakar acara malam ini Angling Dharma sukses ya Angling Dharma sukses ya Angling Dharma sukses ya meet and greet ada Pak Erick Tonde dan juga Pak Wisnu Taman eee mereka mendukung produk lokal karya-karya anak bangsa yang memang bagus seperti itu ya teman-teman di atak bangsa juga kenapa lagi gini kenapa lagi gini eee 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 Ini parah nih Bancoki itu Kita silpoyang gelayang Makan ikan tadori Di Belia Hotel, ini bukan endorse Bayar, Shay Tapi kalau ada yang mau endorse Oke, hubungi aja Dhani, Dhani apa? Ini aja Dhani Kalau ada yang mau edit makanan Apa? Karena kita seperti makanan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa